Ya, masih di BMSM kali ini Masih kita ngelanjutin TKD Saintecnya si Makui Memang sih TKD ini memang pada ribet Soal-soalnya Masih di kode 911 nih kita Nah sekarang di nomor 35 Dalam lapangan apapun kita bekerja Perbuatan kita sehari-hari akan lebih banyak ditentukan oleh apa yang kita dengar Daripada apa yang kita lihat, kita rasakan, dan sebagainya Apakah kita pekerja kasar atau pekerja halus? Masalahnya kan sama aja Oleh sebab itu, sudah pada tempatnya lah pandai mendengar ini Mendapat perhatian yang sepatutnya di sekolah-sekolah Kemampuan mendengar yang selalu dibawa Anak sejak lahir itu harus dibina dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya Kalimat topik yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah Berarti kita harus membaca keseluruhan yang tadi nih Nah, coba kita cek Cukup gak ini untuk mendasarin Coba dicek yang A Tidak semua orang suka mendengar dan menghargai pendapat orang lain Ini Ini juga salah Coba kita cek Dalam lapangan Akan lebih banyak ditentukan oleh apa yang kita dengar Lebih banyak Kita dengar Jadi pernyataan tadi B itu salah Gak bisa kita bikin jadi topik Berdasarkan hal yang salah Terus Kepandai yang mendengar sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia Oleh sebab itu, sudah pada tempatnya lah Pandai mendengar ini Mendapat perhatian yang sepatutnya di sekolah-sekolah Kemampuan mendengar sudah dibawa anak sejak lahir dan harus dibina Dikembangkan dengan sebaik-baiknya Jadi opsi C ini udah pasti benar Nah, untuk masalah Untuk yang D sama E Coba kita periksa lagi Setiap orang ingin sukses hidupnya haruslah bekerja keras Coba Apakah kita itu gak ada hubungannya ya Jadi ini udah pasti salah Terus yang E Kegiatan mendengar haruslah dilakukan sebelum melakukan pekerjaan lainnya Terus Coba kita cek Haruslah dilakukan sebelum melakukan pekerjaan lainnya Itu kayak Itu gak sesuai ya Jadi opsi E ini salah Jadi jawabannya C Nah, lanjut lagi kita ke nomor 36 Keterampilan Membaca kamus merupakan Keterampilan yang penting Dimiliki Keterampilan itu Akan sangat membantu Anda Dalam mencari Dan menemukan arti kata Arti kata secara tepat Sorry nih Karena ada Mabok Jika hal itu tidak dimiliki Bisa jadi Anda akan menghabiskan waktu setengah jam atau lebih Hanya untuk mencari sebuah kata Hanya mencari arti sebuah kata Kalimat berikut yang tepat Mengakhiri paragraf tersebut adalah Coba kita cek di A Untuk menjadi akhir paragraf ya Berarti kita harus baca keseluruhan yang tadi Oleh karena itu Beli dan milikilah kamus agar mudah menemukan arti kata Coba kita cek Terampilan membajak kamus merupakan keterampilan yang penting dimiliki Jadi tidak seharusnya kita Punya kamus Jadi ini salah Mengakhiri paragraf itu dapat kita ambil juga Kalau misalnya itu adalah kesimpulan Ya Karena kesimpulan rata-rata terdapat di akhir Terus dengan demikian keberadaan kamus di perpustakaan sekolah sangat penting Enggak Karena apa Ini bukan masalah kamusnya Ini masalah kitanya Tentang keterampilan membaca kamus Yang penting dimiliki Jadi kita tidak perlu memiliki keberadaan kamus Yang penting kalau misalnya ada satu kamus saja Dan kita mampu membacanya Nah Itu yang menjadi hal sorotannya Jadi B itu salah Terus Jadi anda perlu mengoleksi berbagai kamus Itu hampir sama ya Kayak B Jadi salah juga Terus Dengan demikian milikilah kamus Dan biasakan membaca kamus Dengan cermat Coba kita bandingin sama E Oleh sebab itu biasakanlah membaca kamus secara cepat dan tepat Dibanding D E masih lebih mengarah Lebih sesuai Jadi Dia lebih tepat untuk mengakhiri paragraf tersebut E salah Jawabannya E Nah Kalian Pasti masih pada bingung kan Kenapa sih Jawabannya kayak gitu Cek aja di komen Kalian bisa tanya kita kok Kalau misalnya berguna Kalian bisa subscribe Kalau misalnya kalian suka Kalian bisa like Oke Jangan pelit-pelit ya Kalau misalnya kalian rasa Temen kalian ada yang bingung juga Tuh sama soal yang sama Kalian bisa share Ingat Berbagi ilmu itu Baik Oke Thank you guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya